selamat pagi ya teman temanku semua selamat datang di channel sederhana aku Maria Ulfa ini kegiatan aku di pagi ini ya teman teman ini tadi aku ambil foto itu kayak bacon gitu ya teman teman dan ini aku mau beli roti ya ini aku mau beli roti karena majikan aku itu mau bikin sandwich katanya gitu dan ini aku beliin bahan bahannya ya teman teman lanjut ini aku mau ambil keju ya teman teman aku nyari keju yang keju craft ya teman teman tapi ternyata itu kejunya kok mahal mahal gitu soalnya lama banget gak beli keju ya jadi aku ambil ini keju burger yang slice itu aja satunya itu 39 dollar ya teman teman jadi aku ambil yang paling murah sendiri ya teman teman dan ini aku ini aku ambil cheese slice ya teman teman soalnya itu biasanya aku belinya yang craft ya tapi craft itu lagi kosong dan juga banyak produk lainnya yang kosong gitu ya perjisan itu banyak yang kosong perkejuan itu jadi ya ambil yang paling murah cuma itu tadi gitu dan ini aku cuma lihat-lihat habis itu aku langsung mau bayar ya teman teman soalnya juga mau beli sayur gitu dan ini aku sudah selesai bayar ya teman teman ini aku sudah keluar ya Alhamdulillah cuaca hari ini itu lumayan terang ya pada matahari gitu jadi walaupun apa itu dingin itu masih kerasa hangat gitu dan ini aku lanjut mau ke toko sayuran ya teman teman ini aku mau beli sayur ya soalnya nenek tadi bilangnya itu mau masak bubur sama caumien ya caumien itu apa itu mie gitu ya mie goreng gitu ya jadi aku beli bahan-bahannya tadi itu sudah beli mie sama toge ya tapi gak aku record ya teman teman ini aku beli wortel terus mau beli sedikit sayuran gitu ya teman teman hari ini aku belanjanya lumayan banyak soalnya jadi aku gak beli banyak-banyak gitu biar maksud aku sayurnya itu gak beli banyak-banyak soalnya belanjaan yang lainnya itu udah lumayan berat tasku jadi aku gak beli sayur banyak cuma beli stok makan siang ini nanti aja ya dan ini aku sudah keluar ya teman teman ini mataharinya terik banget ya teman teman sampai itu apa sampai ayang-ayang aku itu kelihatan apa bayangan ya bayangan aku itu kelihatan soalnya terik banget ya dan ini aku mau ke supermarket yang ini ya teman teman aku mau beli lowly lowly itu apukat ya teman teman beli apukat soalnya mau bikin sandwich apukat sama telur gitu sama keju gitu ya teman teman jadi aku mampir kesini beli apukat soalnya di supermarket yang tadi itu enggak ada apukat stok buahnya itu banyak yang kosong ya teman teman ini apukatnya itu ya agak lumayan murah ya teman teman enggak tahu dalamnya itu bagus apa enggak itu tiga itu dua puluh dolar ya hampir empat puluh ribu ya tiga itu itu lumayan murah biasanya itu mahal banget gitu mudah-mudahan aja dalamnya itu enggak busuk ya teman-teman soalnya apukat itu milihnya itu gampang-gampang susah gitu ya dan ini aku mau bayar dulu ya teman teman dan ini aku sesudah bayar langsung mau naik ya ini sudah di atas ya di jalan biasanya yang aku lewatin itu gitu dan mau pulang ya teman-teman dan ini aku sudah di rumah saja ya teman-teman ini aku mau bongkar belanjaanku ada roti ada apukat ada sayur sawi ada bacon terus ada wortel terus ini ada keju ya teman-teman terus aku tadi juga ini beli mie sama-sama apa itu namanya toge ya teman-teman sama toge soalnya mau dibuat mie goreng gitu ini dia belanjaanku ya teman-teman dan apa itu disini itu toge nya itu seperti seperti ini ya teman-teman toge nya itu apa itu buntutnya itu sama-sama kepalanya itu sudah dibersihin semua gitu jadi sudah bersih cuma tinggal tangkainya kayak gini ya teman-teman putih bersih gini disini itu toge nya itu panjang-panjang banget kayak gini ya jadi kalau beli itu kepala sama buntutnya itu sudah hilang gitu ya teman-teman kan dan ini langsung aku taruh-taruh ke tempatnya saja ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman nggak bosan melihat video sederhana aku ini ya yang setiap harinya cuma belanja sama ya cuma seperti itu terus gitu mudah-mudahan teman-teman enjoy melihat video aku ya teman-teman ini di siang harinya ya teman-teman ini aku mau masak brokoli aku mencuci brokoli itu sampai seperti ini ya teman-teman teman-teman aku terus itu apa disentor air gitu ya soalnya kan brokoli hijau itu alasnya kayak banyak lilinnya ya kalau dicuci itu nggak bisa bersih gitu nggak bisa basah gitu jadi ya nyucinya harus seperti ini oh iya aku mau masapa teman-temanku dulu ya teman-temanku semua gimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan dilancarkan semua riskinya ya amin dan yang lagi sakit mudah-mudahan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan bisa beraktifitas seperti sediakan lah ya teman-teman dan buat teman-temanku yang lagi beraktifitas selamat beraktifitas ya dan buat temanku yang lagi bekerja mudah-mudahan pekerjaannya diberi kelancaran ya teman-teman dan ini sudah mendingan lilinnya itu sudah agak hilang ya teman-teman jadi aku rendam dulu dan ini aku sambil bersihin seledri ya teman-teman jadi biar nanti itu sekalian aku rendam pakai garam gitu ya soalnya ini apa itu banyak sontrotnya gitu apa banyak seratnya gitu ya teman-teman kayak kalau dimakan kalau enggak dibersihin gitu nanti kayak kayak tua gitu padahal ya enggak gitu jadi ya setiap masa ini harus benar-benar dibersihin kayak itunya ya serat-seratnya gitu ya teman-teman hai ya teman-temanku semua lagi pada masa apa hari ini sudah selesai beraktifitas apa belum bagi yang beraktifitas aku temenin aktivitasnya dari sini ya teman-teman dan ini aku ada tahu kuning ya teman-teman kalau disini itu namanya tokan gitu ya tahu kering gitu padahal yang enggak kering sih tapi nyebutnya itu tokan gitu ya ini aku mau iris tipis-tipis terus mau aku goreng dikasih bawang sama sio gitu ya apa itu kecap asin gitu ya teman-teman cuma aku goreng gitu aja soalnya aku juga lama banget enggak pernah beli tahu ini dan ini tadi kebetulan itu kok lihat tahunnya itu montok-montok gitu jadi pengen beli gitu dan ini lanjut aku mau cuci beras dulu ya teman-teman soalnya tadi tuh lupa enggak cuci beras gitu takutnya kalau enggak langsung inget enggak langsung cuci itu takutnya lupa soalnya kan aku harus turun gitu takutnya nanti keburu turun tapi lupa enggak masak nasi gitu ya teman-teman oh iya buat teman-temanku yang baru saja menemukan channel sederhana aku ini jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan subscribe ya teman-teman agar channel sederhana aku ini bisa terus berkembang ya Hai dan ini lanjut aku mau nyuci bawangnya teman-teman mau aku spread-spread gitu aja bawangnya ya soalnya buat mumis sayur sama goreng tahu itu tadi ya teman-teman dan maaf banget kalau ada suaranya anak kecil itu masuk ke tabin aku ya teman-teman soalnya itu anak-anak lagi bermain game gitu biasanya ya ya seperti itu kalau main abin itu rameh sendiri gitu ya teman-teman dan ini sudah bersih ya teman-teman lilinnya itu jadi seperti ini brokolinya itu bisa bener-bener basah itu soalnya brokoli hijau itu banyak banget lilinnya ya atasnya itu kayak dilapisi lilin gitu jadi kadang disentor air itu enggak basah makanya aku itu paling nggak suka kalau misi brokoli hijau dan ini aku goreng tahunya seperti ini saja ya teman-teman aku goreng bolak-balik masukin bawang gitu aja sama si yo ya kecap asin terus aku taruh daun bawang gitu aja sudah ya teman-teman yang penting itu orang sini itu rasa yang penting ada asin-asinnya dikit itu sudah itu tapi kalau aku sendiri yang makan teman-teman itu mesti aku irisin cabe biar tambah enak gitu ya teman-teman dan ini si yo nya aku masukin ya teman-teman terus aku oseng-oseng gini aja sudah ya teman-teman ini masaknya itu nggak lama kalau dimasak lama itu aku takutnya keras gitu jadi ya cuma aku goreng-goreng sebentar ya aku tumis-tumis seperti ini aja ya teman-teman terima kasih banyak ya buat teman-temanku yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe nya ya dan ini ikan aku sudah mateng ya teman-teman dan ini sudah di akhir video aku ya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati